Berita Entertainment, Suara Surabaya Best Friends, coba diingat, kapan terakhir kali beli compact disc atau CD musik? Di Amerika Serikat, selama tahun 2023, masih banyak yang beli CD loh. Uniknya, 7 dari 10 penjualan CD terlaris di Amerika adalah album K-pop. Itu berdasar laporan tahunan Luminate yang dirilis firma riset data industri musik dan hiburan Amerika. Grup K-pop Stray Kids dari JYP Entertainment menyumbang 2 album terlaris, Five Star dan Rockstar. Menempati peringkat kedua dan keempat, dengan penjualan sekitar 520 ribu dan 380 ribu kopi. Selain Stray Kids, ada TXT. New Jeans Terima kasih telah menonton! Dan Jungkook BTS Bagaimana kalau di Surabaya ya? Penjualan album K-pop meningkat, meski album musisi barat paling mendominasi. Menurut Wely Wilianto, owner Creative Disks, uniknya album K-pop karena yang dijual tidak hanya CD, tapi merchandise, poster, dan foto. Kalau di Indonesia sendiri, album K-pop memang terjual lebih banyak. Tapi biasanya yang beli itu secara online, seperti di marketplace. Sedangkan di toko saya, di BTC itu penjualan K-pop cukup ramai, tapi masih lebih banyak penjualan CD, album musisi barat. Yang saat ini paling rame, Taylor Swift. Jadi kalau K-pop sendiri itu uniknya mereka, karena yang dijual itu biasanya tidak cuma CD, tapi banyak merchandise, atau seperti kayak fotokart, atau bonus-bonus di dalamnya. Jadi itu yang lebih membuat mereka tertarik untuk membeli album K-pop. Ya, untuk di Surabaya sendiri, penjualan album K-pop meningkat tajam 5 tahun terakhir ini. Ya, tapi karena ya di toko jualnya tidak cuma K-pop, ada Indonesia, Barat, dan lainnya. Tetap yang terbanyak di toko saya sih tetap yang musisi barat. Sementara, musisi Indonesia juga berupaya menarik pembeli CD dengan foto dan merchandise. Edisi album seperti itu dijual terbatas. Ya, beberapa musisi Indonesia yang seperti yang tadi disebut, dan beberapa musisi baru seperti Liodra, Tiara, sama Mahalini, dan itu mereka menjual album mereka itu dibundling dengan merchandise. Dan sepertinya itu sold out, tapi karena itu dijual secara terbatas melalui label mereka dan manajemen mereka masing-masing. Jadi, album itu tidak didistribusikan secara umum di toko-toko CD yang lain gitu. Mereka jual secara terbatas, 300 atau 500 keping, selesai, yaudah mereka nggak cetak lagi. Best Friends, kalau beli CD musik, jangan yang bacakan ya. Welly mengakui pembajakan CD sekarang mulai berkurang, karena orang beralih ke streaming. Tapi, kolektor dan penempat musik kalau ingin mendengar dalam kualitas terbaik, tetap melalui CD fisik. Sementara itu Best Friends, meski di era digital dan banyak orang beralih ke streaming, penjualan vinil atau piringan hitam justru meningkat. Vinil musik Indonesia dan Barat kebanyakan diminati kolektor karena dirilis secara terbatas. Berita Entertainment, Suara Surabaya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax